Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat capecitabin. Capecitabin adalah obat untuk menangani kolorektal, kanker lambung, atau kanker payudara. Obat ini bisa digunakan sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan obat anti-kanker lain. Capecitabin adalah obat anti-kanker yang bekerja dengan cara menghambat pembentukan DNA atau materi genetik sel kanker. Dengan begitu, pertumbuhan sel kanker akan terhambat. Merek dagang capecitabin yaitu Binecap, Taceral, Seloda. Obat capecitabin termasuk obat kategori D. Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar daripada risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Capecitabin belum diketahui terserap ke dalam asi atau tidak. Bila Anda sedang mengusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Titik, dosis dan aturan pakai capecitabin. Dosis capecitabin untuk orang dewasa berdasarkan jenis kanker yang akan ditangani dan luas permukaan tubuh atau LPT. Untuk kondisi kanker kolorektal, sebagai monoterapi, dosis awal 1250 mg per meter kuadrat LPT dua kali sehari selama 14 hari, diikuti dengan 7 hari periode istirahat. Dosis selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan respons pasien terhadap pengobatan. Dosis selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan respons pasien terhadap pengobatan. Interaksi capecitabin dengan obat lain 1. Peningkatan risiko terjadinya penyakit infeksi yang berbahaya jika digunakan dengan adalimumab, pinolimod, atau etanercep. 2. Peningkatan risiko terbentuknya gumpalan darah yang bisa berbahaya jika digunakan dengan talidomid. 3. Peningkatan risiko terjadinya infeksi atau penurunan efektivitas vaksin hidup, seperti vaksin BCG atau vaksin influenza. 4. Peningkatan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan dengan warfarin atau dicumarok. 5. Peningkatan efek capecitabin yang bisa memucu timbulnya efek samping seperti anemia atau penyakit saraf jika digunakan dengan asam folat atau suplemen zat besi. Efek samping capecitabin yaitu mual atau muntah, konstipasi atau justru diare, hilang nafsu makan, lelah yang tidak biasa, sulit tidur, pusing atau sakit kepala, gangguan pada indera pengecap, rambut rontok yang terjadi selama pengobatan dan perubahan warna kuku. Efek samping serius capecitabin yaitu mual atau muntah yang tidak kunjung berhenti, tidak bisa makan atau minum, sariawang yang berat di mulut, mudah memar atau bab hitam, jarang berkemi atau urin yang keluar sangat sedikit, nyeri dada, sulit bernapas, denyut jantung cepat atau tidak teratur, pingsan, penyakit kuning, penyakit infeksi yang bisa ditandai dengan gejala berupa demam atau batuk yang tidak kunjung meredah. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung meredah atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.